Oke kita lanjutkan lagi sekarang ya ini sekarang menemukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki Oke teori mafetagoras dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap sifat menarik dari segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku yang besarnya 30, 60, dan 90 Ya ini satu paket Dalam kegiatan ini kita akan menemukan hubungan antara panjang sisi segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku-siku dari sudut-sudut 30, 60, 90 Ini kalau sama kaki Kalau sudutnya sama kaki, salah satu sudutnya 90, ya padahal segitiga itu total sudut harus 180, ya seperti ini ditanya Ya segitiga ini sudah merupakan, ano ya, aksioma Nah jadi ini sifat segitiga, ya misalnya ini segitiga adalah A, B, C, ya Dan A, B, C menyatakan sudut-sudutnya Maka sudut A tambah sudut B tambah sudut C ini pasti 180 Ya, sudut C misalnya kita gunakan untuk keperluan ini dipastikan 90 derajat Ya, maka sudut A tambah sudut B ya, ya tambah 90 sama dengan 180 90 bisa dipindah ruas ke kanan, maka sudut A tambah sudut B sama dengan 180 kurangi 90 yaitu 90 Ya, misalnya ini sama kaki, ya berarti sudut ini dan ini itu sama Misalnya sudutnya adalah sama-sama teta, ya, maka teta tambah teta sama dengan 90, 2 teta sama dengan 90 dan teta sama dengan sama-sama bagi 2, ya Dapat 45 derajat, jadi masing-masing ini adalah 45 kalau ini sama kaki, ya Jadi panjang kedua sisi tegaknya itu sama Kita kembali pada buku, ya Oke, kita lanjutkan Ini adalah 45, 45 kalau ini panjangnya sama Ya, ayo kita menanya Buatlah pertanyaan terkait dengan panjang sisi segitiga siku-siku sama kaki Misalnya, bagaimana hubungan antara ketiga sisi segitiga siku-siku sama kaki Bagaimana menghitung panjang salah satu sisi segitiga siku-siku sama kaki Jika salah satu panjang sisi segitiga diketahui Kalian bisa mengajukan pertanyaan yang telah kalian buat kepada guru atau teman kalian Ya, silahkan ya Jadi Bentuk seperti ini, ya Untuk mencari sisi-sisinya Misalnya, ini sisinya adalah A Ini sisinya adalah Jangan A, ya Ini dibikin sama adalah Ini X gitu aja, ya Ini adalah H Hipotenusa Maka akan berlaku hubungan H kuadrat sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat Ya Maka H kuadrat Ya Ini adalah sama dengan Ya H kuadrat sama dengan 2 X kuadrat Kalau sama-sama saya akarkan Ini dapatnya H Sama dengan akar 2 X kuadrat X-nya bisa keluar Maka H sama dengan X akar 2 Nah Kalau nyari hipotenusianya Diketahui X-nya Ya X akar 2 Sebaliknya Kalau Diketahui X-nya Diketahui hipotenusianya Diketahui X-nya Maka X sama dengan Hipotenusianya itu Dibagi akar 2 Kalau yang atas dikalikan akar 2 Bawah dikalikan akar 2 Maka ini dapat H akar 2 dibagi 2 atau 1 per 2 Ya dikalikan H Dikalikan akar 2 Seperti itu Ya Oke Kita kembali ke buku lagi Ya Menggali informasi Untuk mencapai pertanyaan kalian Yang mungkin kalian pikirkan Lakukan kegiatan di bawah ini Dengan menggunakan Teorema Pitagoras Tentukan panjang sisi Hipotenusa Setiap 3 siku-siku Sama kaki pada gambar 6-17 di bawah ini Kemudian Sederhanakan setiap bentuk akar kwadratnya Oke Jadi Kita sudah Memiliki Rumusan ini Ya Kita akan aplikasikan ke sini Ya Oke Untuk yang Pertama Ya Ini Anggap saja H1 Ya Karena H yang pertama Maka H1 kwadrat Sama dengan 1 kwadrat Ya Ini 1 kwadrat Tambah 1 kwadrat Ini 1 Ini 1 Kan gitu ya H1 kwadrat Sama dengan Ya 1 tambah 1 Sama dengan 2 Sama-sama diakarkan H1 Sama dengan Akar 2 Ya Di sini adalah Akar 2 Ya Kemudian yang 2 H2 Ini ya H2 kwadrat Sama dengan 2 kwadrat Tambah 2 kwadrat Ya 2 kwadrat Tambah 2 kwadrat H2 kwadrat Sama dengan 4 Tambah 4 Sama dengan 8 Sama-sama diakarkan H sama dengan Akar 8 Kita jadikan 4 kali 2 Ya 4 nya bisa keluar dari akar Menjadi 2 Akar 2 Ini 2 akar 2 Sekali lagi kita lihat ini Ya 3 ya Kwadrat Ini saya kasih nama H3 H3 kwadrat Sama dengan H Sama dengan 3 kwadrat Kali 3 kwadrat Ya 3 kwadrat Kali Tambah 3 kwadrat H2 3 kwadrat Sama dengan 2 kali 3 kwadrat Sama-sama diakarkan Maka H3 Sama dengan 3 akar 2 Ini diakarkan Jadi 3 2 diakarkan Ya tetap Menjadi akar 2 Ya Dan ini secara umum Ya Apabila ini panjangnya B Ini panjangnya B Maka ini akan Adalah B akar 2 Jadi ini bisa diisikan Di sini ya Jadi ini akan 3 akar 2 4 akar 2 5 akar 2 Kalau P ya P akar 2 Baik Ini adalah Pembahasan sementara